Salam Senigaes, kesempatan kali ini saya akan menggambar Kalajengking, semoga menjadikan kita tambah pengetahuan. Kalajengking adalah sekelompok hewan beruas dengan delapan kaki, oktopoda, yang termasuk dalam ordo scorpiones dalam kelas arahnida. Kalajengking masih berkerabat dengan ketonggeng, laba-laba, tungau, dan caplak, ada sekitar 2000 jenis Kalajengking. Mereka banyak ditemukan selatan dari 49 derajatuh, kecuali Selandia Baru dan Antartika. Kalajengking memiliki ciri khas yaitu memiliki sengat yang terdapat pada ujung ekornya yang digunakan sebagai pertahanan diri dan juga digunakan untuk melumpuhkan mangsanya. Tubuh Kalajengking dibagi menjadi dua segmen, cepala thorax dan abdomen. Abdomen terdiri dari mesosoma dan metasoma arachnoidea. Semua spesies Kalajengking memiliki bisa, pada umumnya, bisa Kalajengking termasuk sebagai neurotoksin, racun saraf, suatu pengecualian adalah hemiscorpius lepturus yang memiliki bisa sitotoksik, racun sel, neurotoksin terdiri dari protein kecil dan juga natrium dan kalium, yang berguna untuk mengganggu transmisi saraf sang korban. Kalajengking menggunakan bisanya untuk membunuh atau melumpuhkan mangsa mereka agar mudah dimakan. Bisa Kalajengking lebih berfungsi terhadap heksapoda lainnya dan kebanyakan Kalajengking tidak berbahaya bagi manusia, sengatan menghasilkan efek lokal, seperti rasa sakit, pembengkakan, namun beberapa spesies Kalajengking, terutama dalam keluarga Butidae dapat berbahaya bagi manusia. Salah satu yang paling berbahaya adalah Leicurus quinquestriatus, dan anggota dari genera parabutus, titius, centruroides, dan terutama androctonus. Kalajengking purba muncul pada pertengahan masa Paleozoicum, kira-kira 400 juta tahun yang lalu, berbeda dengan Kalajengking pada umumnya. Bentuk Kalajengking purba lebih sederhana. Tubuhnya terdiri dari banyak ruas-ruas yang terlindung cangkang tipis. Perbedaan lainnya adalah ukuran tubuh beberapa jenis Kalajengking purba yang mencapai 100 kali ukuran Kalajengking masa sekarang, 2 hingga 3 meter. Selain itu, Kalajengking purba juga hidup di air. Baik Sobat Seni, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komennya. Nantikan video yang lebih menarik selanjutnya dari Eko Hadi Singomoro. Terima kasih. 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 Terima kasih.